Tak terima dana iuran listrik dan air miliar rupiah diduga diselewengkan. Puluhan penghuni apartemen di Jakarta Pusat selasa siang mengadu ke kantor balai kota DKI Jakarta. Pengaduan yang diwarnai aksi marah-marah itu meminta PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaudit keuangan perhimpunan pengurus rumah susun. Dengan membawa sejumlah berkas, puluhan penghuni apartemen Geraha Jempaka Mas Jempaka Putih Jakarta Pusat selasa siang mendatangi ruang pengaduan masyarakat di gedung balai kota DKI Jakarta. Meski diterima oleh pihak balai kota, namun sejumlah penghuni marah-marah lantaran tak bisa bertemu langsung dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dalam aduannya, para penghuni meminta PJ Gubernur turun tangan terkait persoalan yang telah mereka hadapi sejak 2013 lalu. Kami meminta Pak Heru untuk membereskan persoalan ini. Karena kenapa? Kalau tidak warga yang dirigikan. Mereka tidak membayar listrik, tidak membayar air, tidak membayar perawatan mesin. Kalau sampai nanti terjadi gagal bayar listrik, gagal air, atau kerusakan mesin, karena kurangnya dana, siapa yang... Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.